Hai kerumpul kumpul lur kumpul yuk nah kali ini aku mau bikin ini dia nih pecel bukan sembarang pecel ini pecel haci amis ini pecel sambal galendo ya ini untuk sambal pecelnya itu nggak pakai kacang ya kacang sangrai tapi ini pakai galendo jadi lebih gurih lebih nikmat lebih maknyus lebih wangi pokoknya ini rekomendasi untuk kalian coba ya rasanya autentik wakilnya autentik dan bikin lagi tentunya ya ini bener-bener enak banget mantul banget untuk kerasa sambal pecelnya dari galendo ini bener-bener gurih ada gurih gurihnya ada seger-segernya juga ya dari pedasnya ada manis manisnya enak banget parah apalagi ini dikombinasikan dengan sayur-sayuran ya sayur pecel dan lebih nikmat lagi nih kalau ada kerupuk ya aduh masyarakat langsung aja yuk biar kalian bisa rigur di rumah langsung jagaskan gaspul yuk untuk cara membuatnya kuih langsung aja kita siapkan untuk sayur pecelnya ini ya ini aku pakai yang ada aja dan hasil petik dari depan rumah ini ada kangkung ada waluh siam atau labu ya labu siam ada terong dan mentimun atau bonteng kalau kata orang sunda maya lur langsung aja kita langsung aja ini untuk si waluh atau labu siam ini kita akan kupas dulu untuk kulitnya ini ya ini kita nggak makan untuk kulitnya karena kulitnya itu keras ya lur dan langsung aja ini kita kupas-kupas sampai glowingnya untuk si labu siam ini ini aku pakai satu buah aja yang kecil-kecil aja kalau kalian mau bikin banyak tinggal kalian lipatkan aja untuk bahan-bahannya lur simple banget ini kalau udah kita kupas-kupas langsung aja kita akan potong bagi dua ya untuk si labu siam ini ini karena terlalu besar langsung aja kita potong bagi dua seperti ini kemudian kita akan putar-putar seperti ini ya kalau ada getahnya jadi bisa keluar tapi karena ini masih muda ya jadi segetahnya itu bisa kalian lihat nggak ada ya tuh langsung aja kita akan potong-potong ini iris-iris ya untuk si labu siam ini atau si waluhnya ini kita potong-potong bagi kecil-kecil aja jadi seperti korek api ya lur panjang-panjang seperti ini kecil-kecil untuk ukurannya itu optionalkan aja ya lur ini untuk sayurannya itu aku pakai empat macam ya lur kalau kalian mau tambah lagi atau dikurangi untuk macam sayurannya boleh-boleh aja yang penting yang ada di rumah aja ya lur dan selerakan dengan kalian ya kalau udah kita potong untuk si labu siamnya kita sediakan wadah dan kasih air dan sedikit garam ya lur masukkan untuk si labu siamnya kita rendam dan remas-remas biar sekotoran dan juga si getahnya itu keluar ya lur seperti ini kalau udah seperti ini langsung aja kita sediakan untuk wajan ya dan kita akan kasih air secukupnya aja ini untuk merebus si labu siamnya kalau kalian mau disepan atau dikukus boleh-boleh aja ini tambahkan untuk soda kue ya biar tetap hijau warnanya atau soldah ya kalau kata orang Sundama ini kita masukkan untuk si labu siamnya kita akan rebus kurang lebih selama lima menit aja pokoknya sampai si labu siam atau si waluhnya itu empuk lembut ya lur oke tapi warnanya tetap hijau ya aku pastikan dan ini udah kita masukkan dan udah mendidih ya lur nah ini kalau udah empuk ya udah mendidih udah lima menit langsung aja ini dapat kalian angkat ya dan kalian cuci bersih di air mengalir oke nah untuk sayuran selanjutnya ini aku pakai mentimun ya lur ini kita sunat-sunat dulu dan kita akan potong bagi dua seperti ini ya kita buang untuk biji-biji si mentimun ini ya lur karena kita akan pakai untuk si kulitnya aja ini kalau udah kita buang untuk si biji-bijiannya seperti ini langsung aja kita akan potong-potong ya kita akan potong-potong menjadi korek api seperti korek api lagi panjang-panjang kecil-kecil tipis-tipis ya lur ini untuk mentimunnya ini aku akan pakai satu sampai dua bijiannya lur kalau kalian mau bikin banyak boleh untuk si bahan-bahannya itu dikali-kali lipatkan aja ya lur ini udah seperti ini tuh dan ini saat direbus akan tetap hijau ya lur semua si sayurannya Insyaallah kalau kalian pakai yang aku gunakan ya kalau udah kita potong-potong untuk si mentimunnya langsung aja kita rebus ya di bekas perebusan si waluhat lubu siam ya ini kita akan rebus selama kurang lebih lima menit juga tapi sebelumnya aku akan ke bahan selanjutnya ya lur ini biar lebih cepat lagi untuk si terong ungunya aku pakai satu buah aku akan potong-potong dan juga akan diiris-iris memanjang ya seperti korek api lagi dan lagi juga untuk pemotongan itu opsionalkan aja kalau kalian mau bentuk bulat-bulat atau lope-lope atau bentuk lainnya terserah kalian kreatif kalian ya lur kalau aku suka yang panjang-panjangnya seperti autentic zaman dulu yang sepuh aku bikinin buat aku dan ini dia nih aku potong-potong untuk si terong ungunya ini ini masih fresh untuk dalamnya bisa kalian lihat ya Masya Allah kalau udah kita potong-potong kita iris-iris untuk si terong ungunya ini langsung aja kita akan gabungin gabungin aja ke si panci berisi rebusan mentimun atau bonteng ya langsung aja ini kita akan rebus kurang lebih lima menit ya pokoknya sampai si mentimunnya itu empuk ya nah ini kita akan rebus kalau udah si mentimunnya itu udah empuk langsung aja ini dapat kalian angkat juga ya dan di dapat dicuci bersih di air yang mengalir juga ya untuk si mentimun dan si terong yang udah kita rebus ini dia nih ini aku rebus lima menit ya seperti biasa kalau udah ini aku langsung sajiin aja ya ini untuk si labu siam dan juga si mentimun terong ungu yang udah kita potong-potong udah kita rebus sebelumnya ini ini aku lupa nggak kerikut ya waktu pencuciannya tapi nggak masalah ini yang udah kita rebus ya dan udah dicuci bersih dan warnanya tetep cantik ya tetep fresh dan juga seger ya hijau masya Allah tabarukallah ini untuk terakhir si kangkungnya ya ini kita masukin aja ke dalam air yang mendidih kita akan rebus kurang lebih 3 menitan aja ya lur jangan lama-lama untuk si kangkung ini biar tetep hijau dan empuk ya ini kalau udah 3 menit seperti ini langsung aja kita angkat ya seperti biasa kita cuci di air yang mengalir ya air dingin nah kalau udah langsung aja kita gabungin dengan si labu siam dan juga mentimun terong yang udah kita rebus di piring saji ya kita gabungin seperti ini masya Allah ini untuk warnanya cantik seger dan nyegerin banget ya fresh langsung kita akan buat untuk bumbu pecelnya bumbu pecel galendonya ya lur ini langsung aja kita sediakan untuk satu buah kencur bakar satu siung bawang merah bakar dan dua siung bawang putih bakar aku juga akan tambahkan untuk setengah batang dari terasi bakar juga ya lur ini untuk bumbu pecelnya ini aku bakar-bakar boleh kalian digoreng-goreng atau tumis-tumis ya lur ini aku tambahkan untuk dua buah cabai rawit kalau suka pedas kalian boleh tambahkan lagi ya lur tapi ini untuk dua buah juga udah pedas ini kita akan ulek-ulek atau rendos-rendos sampai halus untuk si bumbu sambaranya ini ya lur ini kalau udah direndos sampai halus-halus kasar seperti ini langsung aja kita ke bahan selanjutnya ini galendo ya ini galendo batang ini aku akan pakai secukupnya aja 3 sampai 5 kepingan ya lur untuk si galendo ini ini untuk si galendo ini wanginya itu mirip-mirip sagon ya lur rasanya gurih manis-manis enak banget ini dimakan seperti ini aja udah enak apalagi ini dipakai dibikin sambal pecel ya sambal pecel galendo ini enak banget parah wangi dan autentik banget nah buat kalian yang nanya-nanya galendo itu apa galendo itu ampas kelapa ya dari ampas pembuatan minyak kelapa minyak lutik ya atau ada yang nyebutnya blondo ya kalau di lain daerah kalau di daerah kalian juga ada yang nyebutnya tai lelek gitu kalau nggak salah ya tapi kalau disini itu galendo ya ini langsung aja sushi nih aku tambahkan untuk setengah sendok teh garam ya biar ada asin-asin gurihnya juga ini kita ulek-ulek sampai halus ya kalau udah kita masukkan untuk secukupnya air bersih ya air matang mau air panas atau air dingin juga nggak masalah yang penting air matang ya lur secukupnya aja ini untuk kekentalan dan juga keenceran si sambal pecelnya ini optionalkan aja ya lur ini kayaknya aku akan tambahkan lagi untuk si airnya karena ini terlalu kental ya lur oke kita ulek-ulek dan kasih air dan ini yang udah kita kasih air ya dan kekentalannya ini seperti ini lekoh kita cobian rasanya ya lur kalau udah pas boleh hentikan ya lur tapi kalau ada yang kurang boleh ditambahkan lagi ini aku tambahkan untuk gula merah ya atau gula pelem sebanyak satu sendok teh langsung aja kita akan ulek-ulek lagi ya biar tercampur rata tercampur baur ya lur untuk si sambal pecel galendo ini ini wangi banget Masya Allah Tabarakallah untuk sambal pecel galendo ini ini kita ulek-ulek sampai tercampur rata tercampur baur dengan pari purna ya lur ini wanginya Masya Allah untuk kekentalannya Aduh Masya Allah ini cobian deh ya di cek koresi rasa lagi kalau udah pas langsung ini dapat kita hentikan aja nggak usah ditambah-tambah lagi ya tapi kalau kalian masih dirasa ada yang kurang boleh tambahkan lagi untuk kekurangannya ya lur sesuai lidah dan selera masing-masing ini udah pas ya lur langsung aja ini kita dapat ambil untuk si sambal pecel galendo ini kita kucurkan ya di atas si sayur pecelnya ini ini dia nih kalau kalian mau langsung diaduk-aduk ya di atas cobek boleh-boleh aja tapi ini lebih cantik ya aku akan kucurin aja untuk si sambal pecel galendo ini di atasnya aja seperti ini bisa kalian lihat ini Masya Allah Tabarakallah untuk si sayurannya itu hijau fresh ya dan dengan si sambal pecel galendo ini jadi kontras banget nah ini dia lur untuk pecel sayur khas ciamisnya ini enggak pakai kacang sangrai kacang tanah ya kalau ciamis ini pakai galendo ya untuk si sambal pecelnya ini dan ini untuk wangi rasanya itu otentik ciamis banget ya lur untuk si sambal pecel galendonya ini ada gurih gurihnya ada manis-manisnya pedes-pedesnya seger-segernya dan juga di diperpadu padankan dengan sayur-sayuran yang fast hijau ya seger banget aduh Masya Allah Tabarakallah ini ditambah dengan lontong atau dengan kurupuk ya enak mantel nah ini buat cemilan ataupun buat lauk-pauk dengan nasi lontong ini enak pol ya buat ide jualan atau bisnis kalian juga ini menjanjikan banget ya lur karena ini autentik dan belum ada dimana-mana kayaknya ya lur langsung aja kalian coba di rumah ya oke sebelumnya aku akan menyapa kalian dulu dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu dulu di rumah ya lur hai dulu dulu di rumah apa kabarnya mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada bagi kalian yang baru menemukan channel ini baru bergabung aku ucapkan salam kenal salam silaturahim semoga betah disini khususnya bagi kalian yang baru bergabung aku ucapkan salam kenal salam silaturahim ya lagi dan lagi dan bagi kalian yang belum subscribe like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe like dan komentarnya aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya lur ini kita lanjut nih aku udah review juga ya di awal ini untuk kerasanya ini mantuk banget mantul paripurna langsung aja kalian coba di rumah ya lur aku akan habisin ini jadi aku akan cukupkan untuk video kali ini sampai disini terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantangin dari awal sampai akhir jangan lupa untuk mencobanya di rumah see you di next video bye bye